Patai, wiiiih! Lihat deh, antusiasme para penggemar mobil di acara balapan ini. Persaingan di dunia otomotif lagi seru banget nih. Gak cuma seru, tapi juga penuh inovasi dan teknologi canggih. Jepang dan Cina, dua negara besar ini, lagi bersaing ketat. Mereka berdua punya sejarah panjang di industri otomotif. Jepang, si raja mobil, udah lama banget berkuasa. Dari mobil klasik sampai yang modern, Jepang selalu jadi pionir. Eh, tapi sekarang Cina udah mulai ngejar. Mereka gak mau ketinggalan dan terus berinovasi. Mobil-mobil buatan Cina makin keren dan canggih. Harganya juga murah banget. Mereka berhasil menciptakan mobil yang terjangkau, tapi tetap berkualitas tinggi. Jepang tentu saja gak mau kalah dong. Mereka terus berusaha mempertahankan posisinya dengan teknologi terbaru. Mereka harus punya senjata ampuh buat ngelawan. Uji coba mesin dan inovasi terus dilakukan untuk memastikan kualitas terbaik. Nah, di tengah persaingan panas ini, Toyota, si jagoan dari Jepang, ngeluarin jurus pamungkas. Mereka gak main-main dalam menghadapi tantangan ini. Mereka luncurin SUV baru yang gokil abis. Toyota Hair Raider. Desainnya keren, fiturnya lengkap, dan performanya luar biasa. Gak main-main. Toyota Hair Raider ini punya misi khusus. Bikin Cina keder. Dengan segala keunggulannya, Hair Raider siap bersaing di pasar global. Persaingan ini gak cuma soal teknologi, tapi juga soal strategi pemasaran dan branding. Kedua negara ini terus berinovasi dan berusaha menarik perhatian konsumen di seluruh dunia. Konsumen sekarang punya banyak pilihan. Dan mereka semakin cerdas dalam memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Masa depan industri otomotif terlihat sangat menarik dengan berbagai konsep mobil futuristik yang terus dikembangkan. Siapa yang akan memimpin di masa depan? Jepang atau Cina? Kita tunggu saja. Jepang dengan pengalaman dan reputasinya yang solid, atau Cina dengan inovasi dan harga yang kompetitif? Persaingan ini akan terus berlanjut dan semakin menarik untuk diikuti. Yang pasti, persaingan ini membawa banyak keuntungan bagi konsumen. Kita bisa menikmati mobil-mobil berkualitas tinggi dengan harga yang semakin terjangkau. Jadi, siapakah yang akan menjadi pemenang di arena otomotif ini? Kita lihat saja nanti. Toyota Jaim. Toyota Hair Rider ini bukan SUV biasa. Ini adalah jawaban Toyota untuk kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dia diciptain khusus buat ngelibas pasar SUV murah yang lagi rame banget. Di tengah persaingan yang ketat, High Rider hadir dengan berbagai keunggulan yang bikin dia beda dari yang lain. Targetnya jelas, anak muda dan keluarga muda yang pengen mobil keren, tapi budget terbatas. Dengan fitur-fitur canggih dan desain yang memikat, Hair Rider menawarkan solusi sempurna buat mereka yang ingin tampil gaya tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Desainnya nggak usah ditanya, Toyota banget. Modern, sporty, dan stylish habis. Setiap lekukan dan detailnya dirancang untuk memberikan kesan dinamis dan elegan. Pas banget buat kamu yang pengen tampil kece di jalanan. Dengan High Rider, kamu bisa merasakan sensasi berkendara yang berbeda, penuh gaya dan percaya diri. Yang bikin heboh, Toyota High Rider ini harganya ramah banget di kantong. Kamu nggak perlu khawatir soal biaya, karena High Rider menawarkan nilai lebih dengan harga yang terjangkau. Bayangin aja, SUV rasa mobil mewah dengan harga yang nggak bikin pusing mikirin cicilan. Dengan berbagai fitur premium, yang biasanya hanya ada di mobil-mobil mahal, High Rider memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa, tanpa harus menguras tabungan. Jadi, buat kamu yang lagi cari SUV keren, tapi nggak mau kantong kempes, Toyota High Rider adalah pilihan yang tepat. Nikmati perjalanan seru bersama keluarga atau teman-teman dengan kenyamanan dan gaya yang ditawarkan oleh High Rider. Yuk, kunjungi dealer Toyota terdekat dan rasakan sendiri kehebatan Toyota High Rider. Mobil impianmu kini lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Nggak cuma modal tampang, Toyota High Rider hadir dengan desain yang memukau dan elegan, bikin kamu makin percaya diri di jalan. Toyota High Rider juga punya daleman yang oke punya. Interiornya mewah dengan material berkualitas tinggi, bikin perjalanan jadi lebih nyaman. Mesinnya bandel dan irit bahan bakar. Dengan teknologi terbaru, performanya tetap maksimal tanpa boros bensin. Cocok banget buat ngelawan macetnya jalanan kota. Fitur-fiturnya juga nggak kaleng-kaleng. Suspensinya mantap, bikin perjalanan tetap nyaman, meski jalanan lagi padat. Ada layar sentuh gede buat hiburan, lengkap dengan konektivitas smartphone, jadi kamu bisa tetap terhubung dan menikmati musik favorit. Kamera belakang buat parkir gampang, memudahkan kamu saat harus parkir di tempat sempit. Dan sistem keamanan canggih yang bikin berkendara makin aman. Ada fitur seperti lane departure warning, dan automatic emergency braking. Pokoknya, Toyota High Rider ini serba praktis dan fungsional. Banyak ruang penyimpanan buat barang-barang kamu. Cocok banget buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Dari ngantor, jemput anak, sampai jalan-jalan santai di akhir pekan, semuanya bisa. Toyota High Rider jelas jadi ancaman serius buat mobil-mobil Cina. Dengan harga yang mirip, Toyota High Rider punya brand image dan kualitas yang udah teruji. Sekarang, Cina harus putar otak nih. Gimana caranya ngelawan Toyota High Rider yang serba unggul ini? Perang di kelas SUV murah makin panas. Kumprat mahimah. Toyota High Rider adalah bukti nyata kalau Jepang nggak main-main dalam persaingan otomotif global. Mereka siap melawan Cina dengan segala cara. Buat kamu yang lagi cari SUV canggih dan harganya terjangkau, Toyota High Rider wajib masuk list. Tunggu apa lagi? Buruan ke dealer Toyota terdekat? Dan rasakan sensasi berkendara dengan Toyota High Rider.